Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Partikularisme itu punya arti sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok khusus, sukuisme, asal katanya aja dari particular, cuma sebagian, khusus istimewa. Nah, kalau Universalisme artinya aliran yang meliputi segala-galanya, penerapan nilai dan norma secara umum. Asal katanya dari Universal, yang maknanya adalah umum atau mencakup keseluruhan. Nah, kalau bahas tentang ini tuh gak bisa jauh-jauh dari tokoh sosiologi Talcott Parsons. Menurutnya, seseorang itu menilai dan melakukan tindakan berdasarkan kriteria umum atau universalisme, dan juga berdasarkan kedekatannya dengan subjek atau partikularisme. Ini tuh jadi dilema yang dihadapi masyarakat dan harus dipecahkan individu dalam setiap situasi sosial. Parsons mengklasifikasi terdapat lima bentuk dilema nih. Ada satu, ada satu, dua, tiga, empat, lima. Salah satunya adalah universalisme dan partikularisme, atau universalisme dan partikularisme, yang mengacu pada dilema antara ada enggaknya nih ukuran universal dalam suatu proses interaksi. Dipake atau enggak nih, paham universalisme itu tuh sama seseorang, kalau dia lagi interaksi sosial. Misalnya contoh, di lingkungan sekolah tuh kan setiap siswa diharapkan tuh dapet perlakuan yang sama dari guru kan. Siapapun kalau berprestasi, pastikan dapet pujian dari guru gitu. Terus dinilai baik sama guru, dan kalau misalkan enggak berprestasi, ya biasanya diomongin sama guru, dimarahin gitu kan. Tapi dalam situasi keluarga nih, kita sebagai seorang keluarga pastikan memperlakukan keluarga kita lebih spesial gitu ya. Nah kalau di sekolah nih, misalkan ada seorang bapak ini adalah guru di sekolahnya, sedangkan anak ini adalah anaknya. Nah anaknya bersekolah di tempat bapaknya bekerja, di sekolah tempat bapaknya bekerja. Kalau misalnya anaknya berbuat salah di sekolah saat pelajaran bapaknya ini, ya berarti bapaknya kalau penganut paham universalisme, ya harus menghukum anaknya dong. Nggak bisa kalau dia menspesialkan anaknya. Udah tahu, salah, tapi dibetulin gitu. Karena dilema tadi, di satu sisi, muridnya adalah anaknya. Tapi di sisi lain, karena dia sedang di sekolah, bapaknya adalah seorang guru, ya anaknya berarti jadi murid gitu. Cuman karena anak kandung, jadi ada dilema gitu kan. Ini saya mau menghukum, tapi dia anak saya gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi yang dimaksud bapak talker tuh dilema kayak gitu dalam interaksi sosial. Kalau yang nganut paham universalisme tuh, dia memperlakukan semua orang sama sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa memandang apapun gitu kan. Nah kalau partikularisme, kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri itu lebih penting dibandingin sama aturan yang berlaku. Jadi aku tidak peduli dengan adanya peraturan, yang penting kelompokku nomor satu. Kayak gitu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.